Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sebenarnya telah melarang sekolah menyelenggarakan studi tur, bahkan larangan tersebut diperlakukan sejak tahun 2020 lalu, bersamaan dengan adanya program sekolah gratis di Jawa Tengah. Karena sekolah ditarang menarik penghutan peserta didik sekolah, tak terkecuali penghutan untuk studi tur. Ditemui di kantornya selasa pagi, Kepala SD Negeri 03 Kutuharjo, Mario, mengungkapkan pihaknya berpatokan kepada Distrik Putpati yang menurutnya hingga sekarang belum memberikan petunjuk atau syarat terkait larangan studi tur. Terkait dengan kebijakan Distrik Put Provinsi Jawa Tengah, pihaknya mengklaim itu kebijakan untuk sekolah tingkat SMA sederajat. Mario menegaskan karena pihaknya dibawah kendali Distrik Putpati. Maka di tahun 2023 lalu, kelas 6 SD yang dipimpinnya juga telah melaksanakan kegiatan studi tur menjelang akhir tahun. Ditambahkan Mario terkait dengan iuran studi tur pihaknya mengungkapkan jika keuangannya dikelola oleh paguyupan. Tetapi terkait nominalnya kepada setiap anak, Mario tidak menyebutkan dan mengaku tidak tahu. Sesuai dengan apa itu? Jika nanti aturan pelarangan studi tur diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, maka pihaknya akan menyampaikan kepada orang tua wali siswa dan memberitahkan kepada paguyupan untuk membalikkan iuran studi tur yang dikumpulkan para siswa mulai dari awal mereka masuk sekolah hingga patas terakhir kebijakan larangan tersebut diperlakukan.